Usaha yang potensial adalah usaha yang dapat memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Tingginya daya beli dan angka konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri pun dimanfaatkan pengusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan kebutuhan konsumen. Peningkatan penjualan terjadi di beberapa sektor usaha, baik dari usaha perdagangan seperti kebutuhan pangan, baju, sampai parcel. Usaha jasa seperti menyewakan mobil, bengkel, hingga pet shop. Selain itu, usaha home industri juga turut kecipratan. Tak sedikit industri rumahan yang menyediakan kebutuhan lebaran seperti kue lebaran dan lain-lain. Momen lebaran bisa menjadi peluang usaha jika bisa melihat peluang tersebut. Seperti penjelasan Ketua Hibmi Tabalong Geta, usaha yang potensial menjelang lebaran dan pasca lebaran adalah usaha yang tidak disediakan di momen-momen tersebut. Seperti usaha kuliner, rata-rata pengusaha kuliner tutup saat dan pasca lebaran. Ini menjadi peluang usaha yang potensial untuk dijalankan. Selain itu, usaha jasa seperti laundry atau jasa kebersihan rumah tangga juga dipandang memiliki potensi besar. Pelaku usaha pun dapat menaikkan harga karena tingginya permintaan dengan minimnya persaingan.